Tim Buru Serga Polres Sumba Barat berhasil membekuk Agustinus Talogoro alias ATG alias Amantimo pelaku pencurian sepeda motor milik Helbert Swan. Amantimo mencuri motor milik Helbert warga Jalan Cakrawala, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Sumba Barat. Amantimo kemudian dibeku polisi di kediamannya di Kampung Umahalolo, Desa Gaurah, Kecamatan Laboya Barat, Sumba Barat, NTT, Rabu 11 September 2024. Selain mengamankan pelaku ATG, polisi mengamankan dua sepeda motor Yamaha Vision warna putih dengan nomor polisi E2833DB dan unit sepeda motor Yanaha Jupiter MX tahun 2009 tanpa plat. Ini pelaku telah diamankan di Polres Sumba Barat untuk memproses hukum lebih lanjut. Sementara seorang pelaku lainnya yakni KT masih dalam proses pengejaran aparat kepolisian Sumba Barat. Waka Polres Sumba Barat, Kompol Mademudana, didampingi kasat reskrim Polres Sumba Barat, Ibtu Gede Santoso, waka Polres Mademudana menceritakan kronologi kejadian itu. Kata dia, ATG bersama KT Hendak melakukan pencurian sepeda motor milik Helbert Swan di Jalan Cakrawala, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Sumba Barat, Selasa Pukul 1 Ita. Aksi tersebut dipergoki pemiliknya sendiri. Saat itu, korban sedang tidur, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara pintu kamar kos yang hendak dibuka oleh pelaku. Bersamaan korban melihat pelaku sedang mendorong motor miliknya sejauh kurang lebih 20 meter dari depan kos, tempat korban memarkir motor tersebut. Saat itu, pelaku ATG melakukan perlawanan dengan mengambil batu untuk melempari korban tetapi tidak mengenai korban dan hanya mengenai pintu kamar kos korban. Mendengar bunyi lemparan batu tersebut, Melkianus Talogoro, tetangga kamar kos terbangun. Saat keluar, ia melihat pelaku ATG langsung melarikan diri menuju kate pelaku lainnya yang sedang menunggu dengan sebuah sepeda motor lalu untuk terus melarikan diri. Ia menambahkan berdasarkan laporan korban, penyidik mendalami hingga mendapatkan informasi pelaku melarikan diri ke kampungnya di Umah Halolo, Desa Gaurah, Kecamatan Laboya Barat, Sumba Barat, NTT. Dari informasi terakhir itu, tim buser Polres Sumba Barat turun menangkapnya, Rabu 11 September 2024. Pelaku bersama barang bukti berupa dua sepeda motor dan tiga buah batu gunung kecil yang dipakai ATG untuk melempar. Akibat perbuatannya itu, pelaku ATG kan disangkakan pasal 363 ayat ketiga dan keempat kau HP dengan ancaman penjara tujuh tahun ke atas. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!